. Klub Liga 2, PSMS Medan, rupanya masih ingin mendatangkan pemain Persija Jakarta, Rico Simanjuntak. Berbagai macam cara pun dilakukan oleh PSMS Medan demi mendapatkan Rico Simanjuntak. Terlebih, Rico Simanjuntak merupakan pemain lokal asal Sumatera Utara. Ya, ex-pemain Semen Padang itu lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara, pada tanggal 26 Januari 1992. Salah satu cara untuk melobi mendapatkan Rico Simanjuntak melalui Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Beberapa waktu lalu, Rico Simanjuntak terpantau tengah berkomunikasi via telepon dengan ex-ketua umum PSSI tersebut. Kendati demikian, untuk mendapatkan Rico Simanjuntak bisa dibilang cukup sulit. Sebab, Rico Simanjuntak masih ada kontrak dengan Persija Jakarta dan harganya terbilang sangat mahal. Ya, kalau Rico Simanjuntak mau silahkan tapi dia sekarang harganya mencapai 2 miliar rupiah, kata Sekretaris Umum PSMS Medan, Julius Raja. Tapi bisa saja dia gabung karena kemungkinan itu pasti ada, ucapnya menambahkan. Julius Raja salut dengan Edi Rahmayadi yang berusaha keras membantu PSMS Medan. Seperti yang diketahui, Edi Rahmayadi juga menjabat sebagai pembina tim berjulukan Ayam Kinantan tersebut. Tujuan Edi Rahmayadi memang hanya satu, membawa PSMS Medan promosi ke Liga 1 2022. Beberapa putera daerah pun berhasil kembali datang ke PSMS Medan salah satunya Gozali Sireger. Saya salut dengan kesungguhan Pak Gubernur Sumut yang mau turun di tengah kesibukannya, kata Julius Raja. Saya pikir Gubernur lain belum seperti ini dan ini bisa menjadi contoh yang baik untuk sepak bola Indonesia, tutup Julius Raja.